Formasi berikut ini sejatinya sebagai formasi bertahan, namun dalam urusan penyerangan tak kalah hebatnya dengan formasi menyerang pada umumnya. Halo semua, pecinta sepak bola dimanapun berada, tak lupa juga saya ucapkan salam olahraga. Dalam video kali ini, kita akan bahas bagaimana memainkan formasi bertahan dalam menyerang, yaitu formasi 5-3-2. Kenapa formasi ini dikatakan sebagai formasi bertahan? Ya benar sekali, karena menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan, yaitu 5 orang. Bagaimana sistem kerja dari formasi ini? Silahkan teman-teman simak video ini, mungkin saja bisa teman-teman aplikasikan di lapangan. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perlu teman-teman semuanya ketahui, formasi ini 5-3-2, merupakan formasi bertahan dengan menempatkan 5 pemain belakang, yaitu 3 center back, 2 full back, kemudian di depannya terdapat 3 gelandang. Serta di bagian depan terdapat 2 penyerang. Sebenarnya formasi ini menurut hemat saya, atau pengamatan saya, penggunaan formasi ini secara langsung, langsung dari awal pertandingan memang jarang saya temui. Jika perubahan saat transisi menyerang dan bertahan, memang iya adanya. Misalnya, formasi 3-5-2 saat bertahan menjadi 5-3-2. Formasi ini dapat teman-teman gunakan jika dalam suatu pertandingan lawan yang akan kita hadapi. Kemampuannya jauh di atas kita, di samping bertahan, kita juga dapat melakukan serangan balik dengan baik. Sebelum kita lanjut, jika teman-teman suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, jika perlu bagikan ke teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Oke, dan kita lanjutkan pembahasannya. Secara umum, peta konsep dari penggunaan formasi ini, 5-3-2, terletak pada dua fullback. Kedua pemain ini harus memiliki kemampuan bertahan dan menyerang dengan baik. Selain itu juga, umpan-umpan yang akurat kepada kedua penyerang depan. Kedua fullback ini beroperasi di sisi kanan dan kiri ketika bertahan dan menyerang. Giga gelandang beroperasi di area tengah. Jika kedua gelandang kanan dan kekiri memilih melebar ke daerah sayap, maka posisi yang ditinggalkan sayap harus diisi oleh kedua fullback tersebut. Sehingga kedua fullback tersebut jadi gelandang bertahan. Sedangkan gelandang tengah menjadi gelandang serang. Selanjutnya, jika dari kedua penyerang salah satu memilih bergerak melebar ke sisi sayap, maka salah satu gelandang kanan atau kiri bergerak masuk ke posisi penyerang. Lalu posisi gelandang akan diisi oleh salah satu fullback, sedangkan fullback yang lain menyisir di sisi sayap yang lain. Sehingga terdapat empat penyerang, tiga gelandang serang dan satu pemain bertahan. Gelandang bertahan dan dua back sebagai fondasi bertahan. Jika kedua penyerang bergerak melebar, maka posisi tengah penyerang masuk gelandang tengah. Sehingga di area low defense lawan terdapat tiga penyerang. Untuk daerah sayap diisi oleh kedua fullback, sedangkan pendukung kelima pemain tersebut dua gelandang yang lain. Sedangkan tiga center back, dua jadi back, satu sebagai gelandang bertahan. Untuk kedua penyerang, usahakan pilih pemain yang bertipe finishing dan yang satu gelandang serang. Sehingga pergerakannya bisa mobile ke berbagai arah, bahkan menjemput bola dari gelandang. Posisi gelandang, usahakan tetap mempertahankan triangle atau dua di depan atau satu di belakang. Dan sebaliknya. Transisi offensive, formasi ini bisa jadi 3-4-1-2 atau bahkan 3-5-2. Juga bisa memainkan formasi 4-4-2 diamond. Sedangkan transisi defensive, formasi ini selain formasi dasar 5-3-2, juga bisa 5-4-1 atau bahkan 5-5-0. Sebelum kita tutup, jika teman-teman ingin menggunakan formasi ini, siapkan tipe pemain yang memiliki kriteria. Yang pertama, mampu bertahan dan menyerang, sekaligus sebagai gelandang bertahan. Yang kedua, pemain yang bertipe finishing. Yang ketiga, pemain yang bertipe gelandang, sekaligus finishing. Dengan demikian, formasi ini dapat berjalan dengan benar. Untuk pemilihan pemain bertipe gelandang, bertahan tidak wajib ada, karena 3 bag tersebut bisa melakukannya. Sebagai penutup, jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Sekecil apapun hasilnya akan memberimu pengalaman. Pedah hati yang cukup dan olahraga teratur. Kunci hidup sehat dan salam olahraga. Olahraga